Kung Fu adalah salah satu bela diri yang sangat populer di dunia. Selama ribuan tahun, seni berkelahi asal daratan Tiongkok itu memiliki banyak sekali teknik dan aliran yang terus berkembang dari masa ke masa. Aneka ragam teknik itu diramu oleh para master kung fu dari berbagai sumber dan pengalaman. Dan salah satu teknik yang cukup disegani di dunia kung fu adalah Pachi Chien. Dalam bahasa Indonesia, Pachi Chien berarti delapan arah atau delapan penjuru angin. Seperti namanya, teknik kung fu ini mampu menyerang lawan sekaligus bertahan dari berbagai sisi. Salah satu ciri khusus teknik ini adalah kepalan tinju yang tidak mengepal secara penuh, melainkan sedikit terbuka. Dalam melakukan serangan, kung fu Pachi Chien menyasar anggota tubuh kita lawan. Hantaman siku dan hentakan kaki menjadi andalan teknik ini. Seorang praktisi bela diri Pachi Chien yang akan selalu dikenang namanya adalah Wu Zong. Wu adalah seorang muslim yang tercatat dalam sejarah sebagai grandmaster pertama aliran Pachi Chien. Sekitar 300 tahun yang lalu, Wu memariskan kung fu delapan penjuru angin di lingkungannya. Kini, kung fu Pachi Chien menjadi salah satu gaya bertarung yang banyak dilatih masyarakat, termasuk warga muslim Tiongkok. Di video ini kita akan mengenal lebih dekat sosok Wu, silsilah para muridnya berserta kedahsyatan teknik Pachi Chien yang kelak memiliki reputasi sebagai teknik kung fu khas para pengawal kerajaan. Kung fu Pachi Chien sangat dinamis, film Grandmaster mencuplik kedahsyatan kung fu aliran ini yang ampuh dalam pertarungan jarakkan. Hantaman siku dan hentakan kakinya efektif menjatuhkan mawar. Tak hanya film, Anda yang mengemari game Virtua Fighter tentu mengenal sosok Akira Yuki. Selalu tampil mengenakan ikan kepala putih, pendekar dalam game ini ditokohkan sebagai praktisi aliran Pachi Chien. Selain tokoh game, ketangguhan teknik beladiri Akira juga dibuatkan menjadi serial kartun. Dalam bahasa Jepang, teknik Pachi Chien populer dengan sebutan Hakyoken. Tidak ketinggalan, teknik Pachi Chien juga menginspirasi komikus Ryuichi Matsuda melahirkan Sosok Kenji, seorang remaja yang giat berlatih Pachi Chien. Selain mengungkap dahsyatnya teknik telapan penjuru angin, komik ini juga mengisahkan sejarah para master Pachi Chien. Di balik semua popularitas teknik Pachi Chien, nama Wu Zong tak bisa dilepaskan. Wu adalah Grandmaster pertama yang tercatat dalam sejarah Pachi Chien. Wu Zong hidup pada abad 17, di masa pemerintahan desnas Pachi Chien. Wu berasal dari keluarga muslim. Dia lahir di Hebei, utara Tiongkok, dan banyak didiami warga muslim. Keterampilan beladiri yang dimiliki Wu berasal dari sejumlah master kungfu di zamannya. Salah seorang gurunya adalah Zhang Yusan. Lainnya, Wu juga belajar dari dua pendeta Tao misterius. Konon, keduanya menyembunyikan identitasnya di balik jubah pendeta karena mereka cenderung memberontak terhadap dinasti King masa itu. Teknik Pachi Chien yang dipelajari Wu mengandalkan kekuatan tangan dan kaki. Setiap praktisi Pachi Chien diharuskan memiliki kuda-kuda yang kokoh. Untuk mencapai gerakan sempurna, mereka juga berlatih pernafasan. Selain tangan kosong, kungfu Pachi Chien juga memiliki teknik menggunakan senjata. Wu mengajarkan delapan penjuru angin hingga akhir hayatnya di Hebei. Kungfu Pachi Chien selanjutnya diteruskan oleh keluarganya, yaitu Wu Long, putrinya, serta dua cucunya Wu Zong Yu dan Wu Ye. Di luar jalur keluarga, Wu juga memiliki banyak murid. Seorang yang kemudian dikenal mewarisi teknik delapan penjuru angin adalah Li Xiu Wen yang tersohor dengan julukan Sang Dewa Tomba. Efektif, lincah dan tangkas adalah karakter aliran delapan penjuru angin. Jenis kungfu ini kemudian dikenal sebagai kungfunya para pengawal. Istilah itu untuk menyebut banyaknya praktisi kungfu Pachi Chien bekerja di ranah militer atau menjadi pengawal kerajaan. Praktisi Pachi Chien, Wu Tian Ke menjadi pengawal kaisar terakhir Cina, Pu Yi. Li Chen Wu menjadi pengawal Mao Zedong, Perdana Menteri Pertama Republik Raya Cina. Lalu, Liu Yunqiao menjabat kepala pengawal kepresidenan Taiwan, Jiang Qaiseng. Dua nama lainnya yang tak bisa dipisahkan dari perkembangan Pachi Chien adalah keluarga Mao. Dua bersaudara ahli kungfu, Ma Feng Tu dan Ma Ying Tu, memperkenalkan Pachi Chien ke Institut Guoso di Nanjing. Keduanya juga berasal dari keluarga muslim di Hebei. Teknik Pachi Chien diteruskan oleh Ma Shianta, putra dari Ma Feng Tu. Dilanjutkan lagi oleh dua putranya, Ma Yue dan Ma Lun. Hingga kini, keluarga Ma masih aktif menyebarkan kungfu Pachi Chien ke seluruh dunia. Kungfu Pachi Chien tak pernah kehabisan murid. Hingga kini, kungfu Pachi Chien terus bertumbuh dan dipelajari dari generasi ke generasi, baik di kalangan masyarakat luas, juga warga muslim. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!